Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cepat teratasi banjirnya Dan tidak ada korban jiwa Amin ya Now I'm here to show you this Dendrobium Mini Dendrobium Hybrid Jadi ini saya mau ngeliatin adalah jenis Dendrobium Mini ya Dan dia adalah silangan atau hybrid This is called Dendrobium Enobi Purple Sometimes people add Splash behind it Jadi kadang disebut juga dengan Dendrobium Enobi Purple Splash Kenapa Splash? Karena memang dia seperti ada parigatanya Di bagian bunga You can see a type of flamia color here Looks like the variegated flower Not the variegated leaves Jadi dia bukan parigata di daun Melainkan parigatanya ada di bunganya And this is very tiny You can see the size of the valve here Compared with my finger Jadi kalau dibandingin sama Tunjuk saya ya Ini pendek banget guys And I put them both By mounting it on this wood Dan saya tanamnya itu dengan cara ditempel Kedua-duanya itu di kayu aja I think that this is From the fruit From the guapa fruit Kayaknya kayunya dari pohon Jambu biji guys And sometimes people also ask me What about this wood? What about this coffee wood? What about this blah 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 Jadi ini memang banyak banget yang bertanya pada saya ya Pakai kayu apa aja mbak Untuk ditempelin gitu Ya sebenarnya kayu pohon apa aja bisa Asal kayu tersebut kuat Tidak gampang lapuk Terus juga Tidak memiliki Tidak gampang Lumutan atau apa ya Saya mau bilang Soalnya kadang ada yang Kayu-kayu itu yang Seperti pohon kamboja yang saya tahu itu rapuh ya Jadi gampang patah Dan juga gampang digerogotin oleh Rayap dan sebagainya ya Use the wood which is hard Hard enough Not easy to become To be broken And You can also try to use Pine bark Boleh juga pakai kulit pinus yang besar Yang masih utuh Karena itu walaupun raput Tapi dia Apa ya Tidak banyak pori Sehingga Tidak seperti pakis ya Kalau pakis itu banyak pori Sehingga kalau banyak pori itu menurut saya Bisa menjadi tempat rumah bakteri Ataupun juga rumah semut ya Jadi carilah kayu yang tidak memiliki banyak pori ya Choose the one which doesn't have many pores Like this one ya Seperti ini Dan kemudian caranya ya Bisa diikat pakai kawat Bisa dilobangin dulu ini pakai bor You can try to drill it loud To drill it using Electricity drill Pakai bor listrik Ataupun pakai apa aja ya Boleh kayu Atau Paku gitu Coba dibolongin Biar bisa Membolongin kayu tersebut Dan bisa menancapkan kawat Di Atasnya All right Let's see the flower again Kita fokus ke bunganya lagi ya This is registered by Kei Karasawa In 1996 And it's also across Dendrobium Enobe Komachi With Dendrobium Laguna Princess Dan kedua dari indukanya tadi Itu memiliki darah Dendrobium Biggie Boom Both of the parents Is having Ancestor from the Dendrobium Biggie Boom So you can see that I will compare between These two plants The bigger plants Will produce Longer spike Or longer stalk Jadi bisa dibandingkan ya Dari dua pohon yang ada Di depan saya sekarang Semakin besar pohonnya Maka dia akan memberikan Tangkai bunga yang semakin panjang Otomatis Akan memberikan Bunga Juga jumlah kuntum bunga Yang lebih banyak All right You can see that The longer stalk Will give you More flowers On its stalk Or in its influences And Typical of Dendrobium That it has many leaves Dan seperti teman-teman Lihat ya Dendrobium itu memiliki Banyak daun Di Satu batangnya And it's also Can be Desideus Which will be Loose All the leaves Or some of the leaves When it's bloom Dan juga Dendrobium itu Biasanya memiliki Sifat desideus Alias sering mengugurkan daunnya Jika mereka beradaptasi Yaitu ketika Hendak berbunga Daun-daun yang gugur adalah Bisa sebagian Ataupun semuanya Jadi gak usah khawatir Kalau nanti Lihat Kok Daun-daunnya Pada kuning Kenapa ya Kemungkinan itu adalah Daun lama Daun tua Jadi nanti Di tunas baru Dia akan memberikan Daun baru Yang hijau Dan sehat Kembali Baik Baik Saya rasa Sudah cukup Informasi ini Tentrobium NOB Purple Have a lovely weekend Bye-bye